Pendekar Remaja, Jilid 04. Sinkong Tianglo, Hwesyo yang gemuk tinggi itu, adalah seorang tokoh besar yang amat terkenal dari Pegunungan Gowisan. Selain ilmu silatnya yang amat tinggi dan liai, dia juga terkenal dengan kepandainya sebagai seorang ahli pengobatan sehingga untuk kepandainya ini ia mendapat julukan Yong, Raja Obat. Biarpun tempat pertapaannya di Pegunungan Gowisan, akan tetapi jarang ada orang yang dapat bertemu dengannya, karena ia banyak merantau ke gunung-gunung mencari daun-daun dan akar-akar obat yang kemudian digunakan untuk menolong orang-orang yang menderita sakit. Kemana saja dia pergi, tentu dia akan memergunakan ilmunya untuk menolong orang sakit sehingga namanya sebagai ahli pengobatan lebih terkenal daripada namanya sebagai seorang ahli silat. Tosu yang pendek kecil itu, In Yang Giokcu, tidak kalah ternamanya. Dia seorang tokoh besar dari Pegunungan Kunlun dan ilmu kepandainya telah amat dikenal. Tokoh besar ini pun jarang menampakkan diri di dunia ramai dan biarpun dia tidak mempunyai tempat tinggali yang tetap dan lebih suka merantau kemana-mana, akan tetapi dia jarang sekali memperkenalkan diri. Oleh karena itu, munculnya dua orang tokoh besar ini tentu saja amat mengejutkan hati Tian Tiong Ho Siang. Sebetulnya, bukan sengaja dua orang tokoh besar ini mengadakan pertemuan di Tiang An. Sudah lama sekali Sien Kong Tiang Lo mendengar nama pendekar bodoh sebagai seorang pendekar terbesar di masa itu dan ketika mendengar bahwa pendekar bodoh adalah murid terkasih dari Mendiang Bupun Su, jago tua tanpa tandingan itu, dia merasa amat kegembira dan ingin sekali mencoba kepandain pendekar bodoh. Dahulu pernah dia berhadapan dengan Bupun Su dan sesudah mengadakan Pibu, adu kepandain, sampai seratus jurus lebih, akhirnya dia tidak tahan menghadapi Bupun Su dan berjanji hendak mencoba kepandain lagi sepuluh tahun kemudian. Sayang bahwa setelah dia melatih diri dan menciptakan ilmu silat yang hebat, dia mendengar bahwa Bupun Su telah meninggal dunia, maka kini perhatiannya beralih kepada pendekar bodoh yang menjadi murid Bupun Su. Akibat keinginan hati inilah, maka Sien Kong Tiang Lo pergi meninggalkan daerah Gobisan yang luas itu dan turun ke dunia ramai. Ia mendengar bahwa pendekar bodoh berada di kota Tiang An, maka dia lalu menuju ke kota itu. Di tengah jalan, ketika dia melalui sebuah dusun, dia mendengar suara orang bernyanyi-nyanyi dengan suara yang keras dan parau. Dia merasa heran sekali karena di sekitar tempat itu tidak terdapat orang, dari manakah datangnya suara nyanyian yang hebat ini. Ia melihat beberapa orang berlari-lari seakan-akan ketakutan dan ketika ia menghampiri mereka dan bertanya, seorang di antara penduduk kampung itu menjawab dengan muka pucat. Apakah lo suhu tidak mendengar suara nyanyian yang hebat itu? Pin Cheng mendengar. Siapakah gerangan yang bernyanyi dengan suara seburuk itu? Yang bernyanyi adalah seorang iblis. Tentu saja Sin Kong Tiang Lo menjadi heran mendengar ini dan dia minta penjelasan lebih lanjut. Ternyata bahwa menurut cerita orang itu, di kampung tersebut muncul seorang kakek yang tiba-tiba saja berada di atas jembatan kampung dan memenuhi jembatan kecil itu. Kakek ini terus-menerus minum arak sambil bernyanyi-nyanyi dengan suara yang dapat membuat anak pelingas rasa mau pecah. Karena dengan adanya dia yang merebahkan diri sambil bernyanyi-nyanyi di atas jembatan yang kecil itu, lalu lintas menjadi terhalang. Orang-orang telah membujuknya, bahkan berusaha menggusurnya dari jembatan itu. Sin Kong Tiang Lo menjadi tertarik hatinya dan segera menuju ke tempat itu. Benar saja, dia melihat seorang kakek Kate sedang rebah miring di atas jembatan dengan guci pada tangan kanan dan bernyanyi-nyanyi. Akan tetapi, wajahnya berubah girang ketika dia melihat si Kate itu karena dia mengenal orang ini sebagai seorang yang dulu telah dikenalnya baik, yaitu Im Yang Giyok Chu. Maka ia lalu menegur dan kakek Kate itu ketika melihat Sin Kong Tiang Lo, lalu melompat berdiri dan berkata, Hahaha, sungguh untungku baik sekali. Aku sedang kesepian dan merasa jengkel, kebetulan kau datang. Eh, haha, Tiang Lo, beranikah kau mencatur denanku? Demikianlah, keduanya lalu bercakap-cakap sambil meninggalkan dusun itu dan Im Yang Giyok Chu yang mendengar bahwa Hwasyu itu ingin mencari pendekar bodoh untuk diajak pibu, dia pun menyatakan keinginannya bertemu dengan pendekar muda yang namanya telah menggemparkan dunia perselatan itu. Akan tetapi, karena sudah merasa sangat kangen dengan permainan catur, mereka lalu menunda perjalanan dan ketika melihat kelenteng Ban Hoi Tong, mereka lalu masuk ke dalam dan minta pinjam papan catur, terus saja bertanding catur. Goatlan yang bersembunyi di atas genteng mengintai pertempuran di bawah dengan muka senang sekali. Memang ia pun amat suka akan ilmu silat meskipun kesukaannya akan ilmu silat tidak sebesar kesukaannya membaca kitab, melukis atau bermain catur. Keadaan di bawah amat terang karena belasan orang Hwasyu dengan obor bernyala di tangan, berdiri berkelompok menonton pertandingan, sehingga kegelapan malam terusir pergi, terganti cahaya terang bagaikan siang, sungguhpun kalau orang melihat ke atas, langit hitam kelam tak berbintang sedikitpun. Menurut pandangan Goatlan yang menonton di atas genteng, dua kakek itu melakukan pertandingan dengan kera yang sangat aneh. Nampaknya mereka seperti bukan sedang bertempur atau bersilat, akan tetapi seperti dua orang pelawak yang sedang menari-nari dengan lucunya. In Yang Giyokcu menari dengan guci araknya di tangan kanan yang digerakan perlahan dan lambat bagai orang menyerang, sementara itu Sinkong Tiang Lo juga menggerakan pisau pemotong daun di tangan kanan sedangkan tangan kirinya memegang keranjang obat, seakan-akan ia sedang menggunakan pisaunya untuk mencari daun-daun obat. Akan tetapi, sesungguhnya kedua orang kakek itu bukan sedang main-main, juga bukan sedang menari atau melawak. Oleh karena, biarpun mereka itu bergerak dengan amat lambat seakan-akan bukan sedang bertempur, namun obor yang dipegang tinggi-tinggi oleh para hosyo itu apinya bergerak-gerak bagaikan tertiup angin besar, padahal pada saat itu daun-daun di atas pohon tak bergerak sama sekali, tanda bahwa tidak ada angin. Kalau saja Goatlan tidak berada di atas genteng, tentu tidak akan merasakan pula apa yang dirasakan oleh para hosyo itu, yaitu angin sambaran dari kedua orang itu sampai mendatangkan hawa dingin pada muka mereka. Lama juga dua orang itu bertempur berputar-putaran, tipu dilawan-tipu, gerakan-gerakan dilawan-gerakan. Sebetulnya, kedua orang itu tidak bertempur untuk saling merobohkan, hanya mengadu kepandayan saja dan oleh karena mereka maklum akan kelihayan lawan masing-masing, maka tanpa dijanjikan lebih dahulu, mereka membatasi gerakan mereka dengan tipu-tipu gerakan yang dikeluarkan untuk kemudian dipecahkan oleh yang lain. Dengan demikian, mereka hanya saling serang dengan angin pukulan saja dan siapa yang tak dapat memecahkan sesuatu serangan, berarti kalah tinggi kepandayannya. Telah lima puluh jurus lebih kedua orang kakek itu mengeluarkan ilmu kepandayan, akan tetapi keduanya sama pandai dan sama tangguhnya. Im Yang Giyo Acu terkenal dengan ilmu silat Im Yang Kim Nahwat yang permainannya berdasarkan pada gerak berlawanan dari Im dan Yang, maka tenaga serangannya merupakan perpaduan dari tenaga kasar dan lemas dan luakangnya telah mencapai puncak yang amat tinggi. Sebaliknya, sejak dikalahkan oleh Buk Pun Su, Sin Kong Tiang Lo juga terus melatih riri sehingga tidak saja tenaga luakangnya tidak berada di sebelah bawah tingkat Im Yang Giyok Chu, akan tetapi ilmu silatnya juga telah maju amat hebatnya. Ilmu silatnya berbeda dengan ilmu silat cabang persilatan Gobi Pai dan bahkan dia telah menciptakan berbagai ilmu pukulan yang belum pernah dilihat orang lain. Ketika itu, Goatlan yang sedang menonton dengan hati kurang tertarik karena gerakan kedua orang kakek itu sangat lambat, mendadak mendengar suara ayahnya dari sebelah belakang. Goatlan, kau sedang berbuat apakah? Ia cepat menengok ke belakang dan alangkah heran dan juga girangnya ketika ia melihat bahwa ayah dan ibunya juga sudah berdiri di atas genteng, tidak jauh di belakangnya. Agaknya ayah ibunya telah semenjak tadi berdiri di situ. Memang benar, sebenarnya Kwean dan Mahoa telah semenjak tadi berdiri di tempat itu, dan secara diam-diam memperhatikan jalannya pertempuran sambil melihat ke arah anak mereka dengan hati geli. Tadinya mereka merasa gelisah juga ketika Tian Tiong Hus yang datang memberitahu bahwa Goatlan sudah menimbulkan keributan di antara dua orang kakek yang ternama sekali itu dan bahwa kedua kakek itu hendak mengambil murid anak mereka, bahkan kini sedang bertempur karena memerebutkan Goatlan. Mereka merasa gelisah kalau-kalau mereka terlambat dan anak mereka sudah dibawa pergi oleh kedua orang tua aneh itu. Akan tetapi, ketika mereka menuju ke Ban Hotong dengan berlari cepat sekali hingga Tian Tiong Hus yang tertinggal jauh, mereka melihat Goatlan sedang mengintai ke bawah dari atas genteng dengan muka terlihat jemuh dan bosan. Kedua suami istri ini menjadi lega dan mereka lalu mencurahkan perhatian mereka ke arah dua orang kakek yang masih saling serang itu. Bukan main terkejut hati Kweean dan Mahoa melihat gerakan-gerakan mereka itu. Kepandaian mereka benar-benar hebat kata Kweean kepada istrinya. Mahoa mengangguk dan menarik napas panjang. Memang benar, nama kedua tokoh ini bukan nama kosong belaka. Goatlan bangun berdiri dan menghampiri ayah ibunya. Mendengar ucapan ayah ibunya yang memuji kepandaian dua orang kakek itu, dia berkata mencela. Apanya sih yang hebat? Kepandaian mereka bahkan lebih jelek daripada permainan catur mereka. Kweean dan Mahoa sudah mendengar dari penuturan Tian Tiong Hus yang betapa Goatlan memberi petunjuk-petunjuk kepada dua orang kakek itu ketika bermain catur, maka mereka tersenyum geli. Anak bodoh, ilmu silat yang kau lihat amat lambat itu merupakan ilmu silat yang jarang terdapat di dunia ini. Mari kita turun untuk lebih mengenal dua orang tokoh besar itu. Kweean memegang lengan tangan anaknya lalu dia melompat turun ke bawah bagaikan seekor burung alap-alap sedang menyambar mangsanya, diikuti oleh Mahoa yang juga melompat turun dengan indah dan cepatnya. Baik Indiang Giyoacu maupun Sien Kong Tiang Lo yang memiliki kepandaian tinggi, dapat melihat berkelebatnya dua bayangan orang ini, maka dengan heran mereka lalu berhenti bertempur dan memandang kepada Kweean dan Mahoa yang telah berdiri di hadapan mereka. Kweean dan Mahoa menjurah kepada mereka dan Kweean berkata, Jiwi Locian Pual, dua orang tua gagah, kami berdua suami istri yang bodoh sudah mendengar bahwa anak kami telah mengganggu Jiwi, maka sengaja datang mengaturkan maaf. Aha, pantas saja anak ini demikian baik, tidak taunya ayah ibunya lihai dan mempunyai kepandaian tinggi kata Sien Kong Tiang Lo sambil memandang kagum. Tiba-tiba Indiang Giyoacu teringat akan sesuatu dan bertanya, Apakah kau yang bernama pendekar bodoh? Pertanyaan ini dia tujukan kepada Kweean sambil memandang tajam. Kweean tersenyum dan diam-diam ia memuja nama Chin Hai yang sudah begitu terkenal sehingga tokoh besar ini pun sampai mengenalnya pula. Bukan, Lociampul. Pendekar bodoh adalah adik iparku dan kini dia tinggal di Provinsi Anhui. Siaw Te bernama Kweean sedangkan Su Hu adalah mendiang Eng Yang Chu dari Kim San Pai. Tosukit itu mengangguk-angguk, Hem, aku kenal baik kepada Eng Yang Chu ketika dia masih hidup. Bagus, sebagai murid Kim San Pai, kepandaianmu tak mengecewakan. Diam-diam Im Yang Giyoacu terheran karena melihat gerakan melompat turun dari Kweean tadi, agaknya tingkat kepandaian pemuda ini tidak berada di sebelah bawah tingkat kepandaian Eng Yang Chu. Tentu saja dia tidak tahu bahwa setelah menerima pelajaran silat dari Eng Yang Chu, Kweean masih menerima gemblengan-gemblengan ilmu silat tinggi dari mendiang Kong Hawat Lojensi Nelayan Cengeng, dan juga dari mendiang He Moko Si Iblis Hitam. Maka apabila dibandingkan, memang ilmu kepandaiannya sudah lebih tinggi dari mendiang suhunya itu. Sayang sekali bahwa ternyata pendekar bodoh tidak tinggal di sini lagi, kata pula Sin Kong Tiang Lo sambil menarik napas panjang. Biarlah pususul di Aka An Hui, akan tetapi melihat bakat anakmu yang amat baik, ku harap kau berdua suami istri rela memberikan anakmu untuk menjadi muridku. Nanti dulu, Tiang Lo Im Yang Giyoacu berkata, Aku pun berhak menjadi guru anak ini, karena pertandingan tadi pun tak dapat dianggap bahwa kau telah menang dariku. Eh, eh, haha, kalau begitu mari kita lanjutkan pertandingan tadi, mengajak Sin Kong Tiang Lo yang tak mau kalah. Jiwi Lo Ciampuan mendadak terdengar seruan mahoa yang merasa mendongkol sekali melihat betapa anaknya diperebutkan oleh kedua orang kakek itu. Anakku tidak akan menjadi murid siapapun juga, maka tidak seharusnya Jiwi memperebutkannya. Kedua orang kakek itu tercengang mendengar ucapan ini dan mereka lalu memandang kepada mahoa dengan heran. Ah, kau betul-betul seorang ibu yang tidak sayang pada anak. Anakmu akan diberi pelajaran ilmu kepandayan tinggi, kenapa kau malah ribut-ribut menolaknya. Ketahuilah, andai kata kau hendak mencarikan guru bagi anakmu itu, biarpun kau mengelilingi dunia ini, belum tentu akan mendapatkan guru seperti aku atau Sin Kong Tiang Lo ini jawab Im Yang Giok Cu dengan penasaran. Memang adat si Kate ini agak keras. Kuean merasa serba salah. Ia maklum akan kekerasan hati istrinya dan tadinya ia memang hendak menggunakan jalan atau care yang halus untuk menolak maksud kedua orang kakek yang hendak mengambil Goatlan sebagai murid itu. Akan tetapi, siapa tahu istrinya telah mendahuluinya. Ia segera menjurah kepada mereka dan berkata halus. Harap Jiwi Sudi memaafkan. Sesungguhnya kami, terutama istriku, sangat berat untuk berpisah dengan anak kami yang hanya satu-satunya ini. Akan tetapi Sin Kong Tiang Lo dan Im Yang Giok Cu tidak mau mempedulikannya, bahkan Ho Siu itu lalu bertanya kepada Mah Ho A. Apabila kau menolak maksud kami mengangkat murid kepada anakmu, habis siapakah yang akan menjadi guru anak ini dan yang akan melatihnya ilmu silat? Karena merasa dirinya dipandang rendah, Mah Ho A mengangkat kepalanya dan segera menjawab, Kami sendiri yang akan mendidiknya dan kami sendiri yang akan menjadi gurunya. Tiba-tiba kedua orang kakek itu saling pandang dan tertawa bergelak. Im Yang Giok Cu, lihatlah. Kalau ibunya demikian bersemangat, apalagi anaknya. Anak itu sungguh bernasib baik mempunyai seorang ibu seperti ini kata Ho Siu itu. Kemudian Im Yang Giok Cu memandang kepada Mah Ho A, lantas berkata dengan muka sungguh-sungguh, Nyonya muda, kau harus sadar bahwa zaman ini adalah zaman yang buruk. Kekacauan terjadi di mana-mana sedangkan anakmu ini bertulang baik dan patut menjadi calon pendekar. Apakah kau ingin menyianyikan waktu dan kesempatan baik ini? Apakah kau kira akan dapat memberi pelajaran ilmu silat yang lebih baik daripada kami kepada anakmu ini? Melihat suasana yang panas itu, Kue An hendak maju menengahi, akan tetapi kembali diabidahului oleh istrinya yang berkata marah, Lo Ciampu berdua terlalu memandang rendah orang lain. Mengenai ilmu kepandayan, siapakah yang belum mendengar nama Jiwi? Aku yang muda memang hanya memiliki sedikit kebodohan, akan tetapi kalau Jiwi merasa penasaran dan kurang percaya, boleh kita coba dan uji. Ucapan ini merupakan tantangan halus. Kue An merasa menyesal sekali, akan tetapi ucapan telah dikeluarkan dan tak mungkin ditarik kembali. Kedua orang kakek itu kembali saling pandang dan mereka tertawa gembira. Bagus, bagus kata Im Yang Giyokcu. Tiang lo, kita sudah bertemu dengan orang-orang yang bersemangat. Mari kita mencoba kepandayan orang-orang muda yang bersemangat besar ini. Nanti dulu, kata Hwasyo itu, tantangan orang muda sekali-kali tidak boleh ditolak. Akan tetapi, lebih baik diatur begini saja sambil berkata demikian dia memandang pada Kue An dan Mai Hoa. Kalian berdua main-main sebentar dengan kami orang-orang tua, bila kalian anggap bahwa kepandayan kami cukup berharga, kalian harus merelakan anakmu ini menjadi muridku. Eh, haha, bukan. Menjadi muridku kata Tosu itu. Kembali mereka bercekcok dan berebutan. Mah Hoa merasa mendongkol sekali. Kalau begini, takkan ada habis-habisnya, kemudian Sien Kong Tiang lo yang lebih sabar berkata, baiklah diatur begini, Im Yang Giyokcu. Jika nanti kita berdua dapat dikalahkan oleh orang-orang muda ini, berarti memang kepandayan kita masih rendah dan tak patut menjadi guru. Akan tetapi kalau kita menang, kita berdua menjadi guru anak ini. Bagaimana? Baik sekali kata Sike yang segera berkata kepada Mah Hoa. Nah, kalian boleh maju, hendak kami lihat sampai di mana kepandayanmu hingga berani menolak kami sebagai guru-guru anakmu. Kedua orang kakek itu segera bersiap dan mereka memang memandang ringan karena Kwean hanyalah murid Eng Yang Chu. Sedangkan Mah Hoa hanya istri dari jago muda itu, mana bisa memiliki kepandayan tinggi yang menyamai tingkat mereka? Mah Hoa lalu memberi tanda kepada suaminya yang masih nampak ragu-ragu dan dari pandangan mata istrinya ini Kwean dapat menerka maksud istrinya. Pertama, kedua orang kakek ini memang memandang rendah kepada mereka. Kedua, jika anak tunggal mereka harus menjadi murid orang lain, terlebih dahulu ia harus membuktikan sampai di mana kelihayaan orang itu. Maka berbareng dengan istrinya, dia pun lantas maju menyerang Sien Kong Tiang Lo, adapun Mah Hoa dengan gerakan cepat telah mencabut senjatanya yang aneh, yaitu dua batang bambu kuning yang panjangnya sama dengan lengannya dan besarnya sebesar ibu jari tangannya. Begitu sepasang suami istri itu menyerang, kedua orang kakek itu berseru karena heran dan terkejut. Terutama Indiang Giyok Chu yang menghadapi Mah Hoa, karena nyonya muda itu dengan sangat cepatnya sudah menggerakkan sepasang bambu runcingnya, yang kiri menyambar arah leher sedangkan yang kanan melesat menuju ke pusar. Dua serangan yang luar biasa sekali karena yang diarah adalah jalan-jalan darah yang berbahaya. Juga Sien Kong Tiang Lo yang diserang oleh Kue An dengan mempergunakan ilmu silat warisan Hek Moko, menjadi terkejut melihat betapa tangan kanan Kue An melancarkan pukulan ke arah lambung, sedangkan tangan kiri pemuda itu diulur dengan jari terbuka mencengkeram pundak. Keduanya cepat mengelak dan mengebutkan lengan baju untuk menolak dan memikin terpental tangan pasangan suami istri itu, akan tetapi ternyata bahwa Kue An yang ditangkis hanya miring sedikit kedudukan kuda-kudanya sedangkan Mah Hoa bahkan tak terpengaruh oleh tangkisan ujung baju Im Yang Giyok Chu. Hebat sekali seru Im Yang Giyok Chu yang segera menurunkan guci araknya yang tadi digantungkan di punggung, dan kini dia lantas menyerang dengan guci araknya ke arah kepala Mah Hoa. Nihai juga Sinkong Tiang Lo juga berseru memuji dan kakek ini kemudian melanjutkan kata-katanya. Orang muda, cabutlah pedangmu itu, hendak kulihat sampai dimanakah kelihayanmu. Kue An tidak ragu-ragu lagi dan segera mencabut pedangnya yang luar biasa, yaitu pedang Oe I Keng Kiam yang bersinar ke kuning-kuningan karena terbuat dari logam yang disebut Baja Kuning, karena itulah diberi nama Oe I Keng Kiam, pedang Baja Kuning. Pedang ini adalah pemberian putri kepala suku bangsa Aemi yang bernama Meilani, yang pernah jatuh cinta kepadanya sebelum dia menikah dengan Mah Hoa. Kemudian dia kembali menyerang yang disambut oleh Sinkong Tiang Lo dengan pisau dan keranjang obatnya. Pertempuran berjalan berat sebelah dan sefihak oleh karena ternyata bahwa dua orang kakek itu sama sekali tidak balas menyerang, hanya mempertahankan diri saja, karena memang mereka hanya bermaksud menguji kepandayan suami istri itu. Namun setelah bertempur beberapa puluh jurus lamanya, makin heranlah mereka berdua. Sinkong Tiang Lo mendapat kenyataan bahwa ilmu pedang milik Wee An benar-benar luar biasa dan tingkat kepandayan orang muda ini tak kalah oleh tingkat kepandayan Eng Yang Chu, tokoh Kim San Pai. Juga ilmu pedang Kuean meski sebagian menunjukkan pelajaran Kim San Pai, akan tetapi sudah tercampur dengan ilmu pedang lain yang amat aneh dan dasyat. Memang Kuean telah mencampur adukan ilmu pedangnya dengan pelajaran-pelajaran yang dia terima dari nelayan Cengeng dan Hekmoko. Yang lebih-lebih merasa heran adalah Im Yang Giok Chu. Begitu tadi Mahoa menyerang dengan sepasang bambu kuning dia langsung merasa heran dan terkejut, karena senjata macam ini setaunya hanya dimiliki oleh seorang tokoh besar dari timur, yakni Hok Peng Tai Su. Akan tetapi dia masih meragukan dugaannya ini dan melayani nyonya muda itu dengan guci araknya. Tidak disangkanya, permainan bambu kuning yang ada di kedua tangan nyonya muda ini demikian hebatnya sehingga ia harus berlaku cepat dan gesip karena tubuhnya terkurung oleh ujung-ujung bambu kuning yang sekarang agaknya sudah berubah menjadi puluhan batang banyaknya itu. Tahan dulu Im Yang Giok Chu berseru sambil melompat mundur, diturut oleh Sien Kong Tiang Lu. Biarpun baru bertempur puluhan jurus, baik Kuean maupun Mahoa maklum bahwa ilmu kepandayan dua orang kakek ini benar-benar hebat dan masih lebih tinggi daripada tingkat mereka. Buktinya, selama itu mereka sama sekali tidak pernah membalas, dan hanya menangkis atau mengelak saja, namun pertahanan mereka begitu kuat biarpun gerakan mereka nampak lambat sehingga pedang di tangan Kuean dan bambu kuning di tangan Mahoa seakan-akan menghadapi benteng baja yang kuat. Maka mendengar seruan Im Yang Giok Chu, mereka pun menahan senjata masing-masing. Para Hwasyo dan juga Tian Tiong Hwasyang yang semenjak tadi menonton dan berdiri di situ, merasa kagum dan tidak ada yang mengeluarkan suara. Toa Nio, apakah kau murid Hokpeng Taisu? Mahoa menjura dan menjawab, benar lo Chiam Pual, Hokpeng Taisu adalah suhuku. Im Yang Giok Chu tiba-tiba saja tertawa bergelap dengan suaranya yang parau dan besar. Hahaha, inilah yang disebut kalau belum bertanding belum kenal dan tahu. Ketahuilah, bahwa aku adalah Sute, adik seperguruan, dari suhumu. Mahoa terkejut sekali, sebab memang suhunya tak pernah mau menuturkan riwayatnya sehingga dia belum pernah tahu bahwa suhunya itu mempunyai seorang Sute, bahkan sebenarnya Hokpeng Taisu mempunyai pula seorang Suheng, kakak seperguruan. Dia percaya penuh kepada orang tua ini karena tak mungkin orang berilmu tinggi seperti dia itu mau mendusta. Namun, Im Yang Giok Chu tersenyum dan melanjutkan, tentu kau kurang percaya kalau belum dibuktikan. Memang ilmu bambu kuning yang kau mainkan itu merupakan ciptaan suhengku sendiri sehingga aku tak dapat memainkannya. Akan tetapi ketahuilah bahwa dasar-dasar ilmu silat bambu runcing itu adalah ilmu silat Im Yang Kunhuat dari cabang kami. Sekarang marilah kita main-main sebentar, jika dalam sepuluh jurus aku tak dapat mengalahkan kau, jangan kau mau percaya bahwa aku adalah susokmu, Paman Guru, sendiri. Mahoa sebenarnya sudah percaya, tetapi mendengar ucapan ini, dia mau mencobanya juga. Masa dalam sepuluh jurus ia akan dikalahkan? Ia lalu berkata, maafkan kelancangan Teok Chu, murid lalu ia maju menyerang dengan bambu kuningnya. Im Yang Giok Chu mempergunakan gucinya menangkis adepun tangan kirinya menyerang dengan cengkeraman ke arah pergelangan tangan Mahoa. Gerakannya otomatis dan cepat sekali sehingga Mahoa menjadi amat terkejut, akan tetapinya muda ini masih terlampau gesit untuk dapat dikalahkan dalam segerakan saja. Ia cepat menarik kembali tangannya yang dicengkeram lantas melanjutkan serangannya dengan jurus kedua. Hini Im Yang Giok Chu membalas setiap serangan dan gerakannya yang lambat itu sebetulnya tak dapat dikata lambat. Memang aneh, jika tangan kanannya menangkis dengan lambat, tangan kirinya menyusul cepat sekali melakukan serangan, seolah-olah bahkan mendahului gerakan tangan kanan, dan demikian sebaliknya hingga Mahoa menjadi bingung. Tepat pada jurus ke-10, ketika Mahoa menyerang dengan tusukan bambu kuning di tangan kanan pada leher kakek itu sedangkan tangan kiri menotokkan bambu kuning itu pada jalan darah yang hut hiat di dada, tiba-tiba Im Yang Giok Chu memiringkan kepala dan secepat kilat menggigit bambu kuning yang tadinya menyerang leher itu, sedangkan ketika bambu kuning yang kedua menotok dadanya, dia cepat menggunakan ilmu pikihau hiat, menutup hawa melindungi jalan darah, sehingga saat bambu itu menotok jalan darahnya, Mahoa merasa betapa dada itu menjadi keras bagaikan batu karang dan sebelum dia hilang kagetnya, tangan kiri kakek itu telah menangkap bambunya. Dengan bambu kuning di tangan kiri terpegang, maka berarti ia telah kalah. Mahoa melepaskan kedua senjatanya lalu berlutut dan menyebut, Susyok. Im Yang Giok Chu melepaskan kedua bambu kuning itu dan tertawa bergelak. Aduh, sungguh berbahaya. Hampir saja aku mendapat malu dan terpaksa kau tak akan mengakui aku sebagai paman gurumu. Sungguh tak mengecewakan kau menjadi murid Suhengku, Sayang bahwa kau agaknya belum cukup lama belajar dari Suhengku itu memang kata-kata ini benar. Karena sesungguhnya, Mahoa hanya belajar silat kepada Hok Peng Tai Su selamat tiga atau empat bulan saja. Kuean juga memberi hormat dengan menjura kepada Susyok dari istrinya itu. Dengarlah, Kuean dan kau juga, Ah, siapa pula namamu tanya kakek itu kepada Mahoa. Tehu bernama Mahoa. Hem, bagus, dengarlah. Kalau kalian memang sayang kepada anakmu yang berbakat baik itu biarlah dia kalian serahkan kepada kami untuk dididik selama empat atau lima tahun. Kami akan membawanya ke Bukit Longkisan yang tak berapa jauh letaknya dari sini. Kawanku ini, Sin Kong Tiang Lo, adalah seorang tokoh besar dari Gobisan dan ilmu kepandainya tak boleh disebut lebih rendah daripada kepandainku, sungguh pun tak mudah pula baginya untuk mengalahkan aku. Kalau kalian rela melepas anakmu, maka itu berarti bahwa nasib anakmu memang baik. Tapi, kalau kalian tidak membolahkannya, setelah kini aku mengetahui bahwa kau adalah murid Suhengku, tentu saja aku takkan memaksa. Sebenarnya Mahoa merasa berat sekali jika harus berpisah dari putrinya, akan tetapi karena dia maklum bahwa apabila putrinya menjadi murid kedua orang tua itu kelak akan menjadi orang yang tinggi kepandainya, ia menjadi ragu-ragu untuk menolaknya. Ia memandang kepada suaminya dengan mat mengandung penyerahan. Jiwi Locian Pual, kata Kwean dengan hormat. Teocu berdua tentu saja merasa amat berbahagia apabila anak Teocu menerima pelajaran dari Jiwi. Akan tetapi oleh karena Teocu hanya memiliki seorang anak, maka perkenankanlah Teocu berdua sewaktu-waktu datang menengok anak kami itu. Boleh, boleh, Im Yang Giocu berkata sambil tertawa, tentu saja hal itu tidak ada halangannya. Goatlan, kau tentu suka menjadi murid kedua Locian Pua ini, bukan tanya Mahoa kepada anaknya. Kepandain mereka jauh lebih tinggi daripada ayah bundamu sendiri, dan ketahuilah bahwa Locian Pua ini adalah susu kongmu sendiri. Semenjak tadi, Goatlan telah mendengarkan percakapan orang-orang tua dengan amat keliti, maka sebagai seorang anak yang cerdik sekali dia segera maklum bahwa tidak ada guru-guru yang lebih sempurna baginya daripada dua kakek yang aneh dan yang bodoh kepandain caturnya itu. Ia lalu menjatuhkan diri berlutut dan berkata, Teocu merasa suka sekali menjadi murid Jiwi Suhu, guru berdua. Im yang Giocu dan Sien Kong Tiang Lo saling pandang dan tertawa bergelak dengan hati puas, akan tetapi Goatlan lalu berdiri dan memeluk ibunya. Ibu, kalau kau lama sekali tidak datang mengunjungi tempatku, aku akan minggat dari tempat tinggal Suhu dan pulang sendiri. Semua orang tertawa mendengar ucapan yang nakal ini. Jangan khawatir, Goatlan. Kami juga tak akan merasa senang kalau terlalu lama tidak bertemu dengan kau, kata Kwean. Kedua orang kakek itu lalu mengajak Goatlan pergi dari sana, tidak mau ditahan-tahan lagi. Karena maklum bahwa mereka adalah orang-orang berwata aneh, maka Kwean dan Mahoa juga tidak berani memaksa dan menahannya. Setelah memeluk ayah ibunya dengan mesra, dan mendengar bisikan ibunya, Goatlan, jangan menangis dan jangan nakal Goatlan lalu dituntun oleh kedua suhunya di kanan-kiri dan sekali kedua kakek itu berkelebat, maka anak perempuan itu telah dibawa lompat dan lenyap dari situ. Kwean dan Mahoa saling pandang. Terharulah hati Kwean melihat betapa kedua mata istrinya yang tercinta itu menjadi basah, maka dia lalu mengajak istrinya pulang dan menghiburnya. Kita tinggalkan dahulu Goatlan yang sedang dibawa oleh kedua orang suhunya untuk berlatih silat di atas puncak bukit Leongkisan, sebuah bukit yang puncaknya nampak di sebelah selatan kota Tiang An. Dan marilah kita kembali mengikuti perjalanan Lili atau Si Ye Hang Li, puteri dari pendekar bodoh yang ikut merantau bersama suhunya, yaitu Sin Kei Losian si pengemis sakti itu. Karena Lili tidak pernah mau mengaku setiap kali ditanya tentang orang tuanya, lambat laun Losian tak mau bertanya lagi dan ia pun telah merasa suka sekali kepada muridnya yang jenaka ini. Dia merasa hidupnya berubah menjadi penuh kegembiraan sesudah dia mendapatkan murid ini dan ia membawa Lili ke tempat-tempat yang indah dan kota-kota yang besar sambil memberi latihan silat kepada muridnya. Lili juga terhibur dan merasa suka kepada suhunya yang ramah tamah dan tidak galak. Di dekat suhunya ia merasa seakan-akan dekat dengan nengkongnya, kaketnya, Yusuf atau Yosefu. Kadang-kadang memang amat rindu kepada ayah bundanya dan kepada kakeknya, akan tetapi anak yang memiliki kekerasan hati luar biasa ini mampu menekan perasaannya dan sama sekali tak pernah memperlihatkan kelemahan hati dan perasaan rindunya. Losian membawa muridnya merantau ke barat, dan pada suatu hari mereka masuk ke dalam sebuah hutan yang belum pernah dimasuki Losian. Hutan itu besar sekali, penuh dengan pohon-pohon yang ratusan tahun usianya. Lili, mari kita mempercepat perjalanan kita, ajaknya kepada Lili yang sebentar-sebentar berhenti untuk memetik kembang. Dia tertawa geli dan juga kagum melihat Lili memetik setangkai kembang mawar yang lalu ditancapkan di atas pelinga kanan. Bunga itu berwarna putih sehingga pantas sekali dengan bajunya yang merah. Hayo kita berlari cepat, Lili. Hari sudah mulai gelap dan sebentar lagi malah makan tiba. Kalau kita kemalaman di hutan ini, tentu terpaksa kita harus tidur di atas pohon. Tidak apa, suhu, jawab Lili sambil tertawa. Teucu tidak akan jatuh lagi. Suhunya tertawa. Muridnya ini memang luar biasa tabahnya. Beberapa hari yang lalu ketika mereka kemalaman dalam sebuah hutan dan tidur di atas cabang pohon besar, di dalam tidurnya Lili bermimpi dan ngelindur sehingga terpelanting jatuh dari atas pohon. Akan tetapi, anak ini benar-benar mempunyai ketenangan dan hati yang berani sehingga sebelum tubuhnya terbanting ke atas tanah, dia telah sadar dan dapat mempergunakan ginkangnya yang sudah baik sekali itu untuk mengatur keseimbangan tubuh dan dapat melompat turun dengan baik. Kalau ia tidak tenang dan berlaku cepat, setidaknya tentu akan menderita tulang patah. Akan tetapi, Lili tidak menjadi pucat atau ketakutan sedikit pun, bahkan tertawa-tawa ketika suhunya melompat ke bawah dan bertanya kepadanya. Suhu, aku bermimpi berkelahi dengan monyet di atas pohon dan aku tergelincir jatuh katanya sambil tertawa. Kini mereka memergunakan kepandaian berlari cepat dan dalam kepandaian ini, Lili benar-benar memiliki kecepatan yang mengagumkan. Sebelum menjadi murid Losian, gadis cilik ini memang sudah memiliki ginkang luar biasa berkat latihan ayah bundanya. Oleh karena ia telah memiliki dasar-dasar untuk pelajaran ilmu silat tinggi, maka dengan mudah Losian menambah pengetahuan serta kepandaian muridnya itu yang mampu menangkap dan mempelajari serta melatih dengan lancar dan mudah sekali. Pada waktu mereka hampir keluar dari hutan, tiba-tiba saja Losian menahan larinya dan memandang ke kiri. Lili juga menahan tindakannya dan turut memandang karena wajah suhunya memperlihatkan keheranan. Memang sungguh aneh, di tempat yang sunyi itu dan tersembunyi di balik pohon-pohon besar, kelihatan sebuah bangunan kelenteng yang mentreng dan bersih sekali. Lantainya mengkilap dan temboknya terkapur putih bersih. Benar-benar mengherankan sekali. Eh, haha, suhu. Rumah siapakah begini indah di dalam hutan ini? SSTT, aku pun sedang heran memikirnya. Mari kita menyelidiki, aku ingin sekali tahu. Losian dengan diikuti oleh Lili lalu menyelinap di antara pohon-pohon itu dan mendekati bangunan yang besar dan indah tadi. Karena di bagian depan nampak kosong dan sungi, mereka lalu mengitari rumah itu dan akhirnya tiba di sebelah belakang. Losian mengajak Lili mendekati kelenteng itu dan mendadak mereka mendengar suara anak kecil tertawa-tawa penuh ejakan. Losian dan Lili menghampiri lantas bersembunyi di balik daun-daun pohon. Alangkah terkejut dan heran hati mereka ketika melihat dua orang anak laki-laki di ruangan belakang yang berlantai mengkilap itu. Seorang anak laki-laki yang usianya sebaya dengan Lili nampak tangannya terikat ke belakang dan bajunya terbuka sehingga nampak dadanya yang kurus dan perutnya yang gembung. Melihat wajahnya yang pucat serta perutnya yang gembung itu dapat diduga bahwa ia adalah seorang anak miskin yang seringkali menderita kelaparan dan agaknya perutnya yang gendut itu penuh dengan cacing. Di depan anak kecil yang tangannya terikat itu, tampak berdiri seorang hwasyo kecil yang berkepala gundul licin. Hwasyo kecil ini memegang sebatang pisau belati dengan tangan kanan, sedangkan tangan kirinya menudin ke arah anak yang terikat itu. Suara ketawa tadi adalah suara ketawa dari si hwasyo itu. Hahaha, hendak kulihat kebenaran ucapan suhu, terdengar hwasyo kecil itu berkata, Kalau orang kurus perutnya gendut, itu berarti bahwa perutnya penuh cacing. Aku tidak percaya keterangan suhu ini karena biasanya cacing berada di dalam tanah, mana bisa berada di dalam perutmu. Kau datang hendak mencuri makanan dan sudah sepatutnya mendapat sedikit hukuman. Aku tidak akan membinasakanmu, hanya akan membuktikan kebenaran ucapan suhu. Kalau betul di dalam perutmu terdapat banyak cacing, betapa lucunya. Hahaha, biarlah aku menolongmu dan hanya melenyapkan cacing-cacing dari dalam perutmu. Aku adalah ahli bedah yang pandai. Sambil berkata demikian, hwasyo kecil itu menunjuk-nunjuk perut yang gendut dari anak yang terikat kedua tangannya itu. Sungguh mengagumkan sekali bahwa anak kecil yang terikat itu tidak menjadi ketakutan mendengar ini, bahkan lalu tertawa. Kau hwasyo gila, persis seperti gurumu. Memang kau dan gurumu orang-orang gila yang pura-pura menjadi hwasyo. Aku memang hendak mencuri makanan karena perutku lapar. Sekarang kau telah menangkapku, mau bunuh mau sembelih, ataupun mau membedah perutku, terserah. Aku tidak takut. Bagus, maling hina-gina. Sekarang juga aku hendak mengeluarkan cacing dari perutmu yang buncit ini. Hwasyo kecil itu melangkah maju dan dengan tangan kirinya ada merabah-rabah perut anak kecil yang terikat tangannya, seakan-akan hendak memilih dulu tempat yang tepat untuk dibelek. Suhu, dengan metel, terbelalak lili menoleh kepada suhunya dan menunjuk ke arah kedua anak itu, Hwasyo gila itu hendak membunuhnya. Hwasyo juga merasa terkejut bukan main melihat kelakuan Hwasyo itu dan diam-diam dia mengagumi anak miskin itu, maka ia mengambil keputusan hendak menolongnya. Pohon di belakang mana mereka bersembunyi mempunyai banyak buah-buah kecil dan cukup keras. Ia memetik sebutir buah yang tergantung paling rendah dan ketika Hwasyo kecil itu hendak mulai dengan perbuatannya yang keji, losian menggerakkan tangannya. Buah kecil itu lalu meluncur cepat sekali dan dengan cepat menghantam ke arah pergelangan Hwasyo kecil yang memegang pisau. Akan tetapi, ternyata Hwasyo yang masih kecil dan usianya sebaya dengan anak miskin itu, amat lihai dan agaknya dapat mendengar suara sambaran buah itu. Ia cepat menarik tangannya dan buah itu kini menyambar ke arah pisau yang dipegangnya. Terang pisau itu jatuh di atas lantai mengeluarkan suara nyaring dan Hwasyo kecil itu melompat mundur dengan cepat dan kaget. Pada saat itu, losian dan lili melompat keluar dari tempat persembunyian mereka dan berlari ke dalam ruang itu. Hwasyo kecil yang berhati kejam itu ketika melihat dua orang muncul dari balik pohon, segera membungkuk dan memungut pisaunya tadi. Dia melihat kepada losian dan dengan berani sekali, dia menyambut kedatangan losian dengan serangan pisaunya. Si pengemi sakti terkejut juga melihat betapa serangan ini cukup hebat dan berbahaya, maka ia lalu miringkan tubuhnya dan mengulur tangan hendak merampas pisau itu. Akan tetapi, alangkah ranya ketika Hwasyo kecil itu dapat mengelak pula. Sementara itu, lili segera menghampiri anak yang terikat tangannya dan cepat membuka ikatan tangan. Anak itu memandang kepadanya dengan match mengandung rasa terima kasih, akan tetapi mereka berdua lalu berpaling menonton pertempuran antara losian dan Hwasyo kecil tadi. Sebetulnya tidak tepat kalau disebut pertempuran, oleh karena losian sebetulnya hanya ingin mencoba sampai di mana kelihayan anak ini dan sengaja tidak ingin membalas. Dia memperhatikan gerakan Hwasyo itu dan diam-diam merasa amat terkejut ketika mengenal ilmu silat yang dimainkan oleh Hwasyo kecil itu. Ia cepat mengulur tangan dan dengan gerakan kilat berhasil menotok pundak Hwasyo itu yang segera roboh dengan tubuh lemas. Ternyata bahwa losian sudah menotok jalan darahnya yang membuatnya menjadi lemas dan tidak berdaya, sungguh pun totokan itu tidak mendatangkan rasa sakit. Hayo kita cepat pergi dari sini kata losian kepada lili dan anak itu. Karena maklum bahwa anak miskin itu tidak dapat berlari cepat, losian lalu memegang tangannya dan sebentar kemudian anak itu merasa terheran-heran sebab kedua kakinya tidak menginjak tanah dan tubuhnya melayang-layang ditarik oleh pengemisaneh yang menolongnya. Lili merasa heran sekali melihat betapa suhunya berlari seolah-olah takut pada sesuatu. Akan tetapi melihat kesungguhan wajah suhunya, ia tak banyak bertanya dan mengikuti suhunya dengan cepat. Setelah senja berganti malam dan keadaan menjadi gelap, mereka pun tiba di luar dusun yang berdekatan dengan hutan itu, dan ketika itu barulah losian menghentikan larinya. Akan tetapi pengemisakti itu masih nampak gelisah dan berkata, Kita bermalam di sini saja, lalu dia mengajak Lili dan anak miskin itu duduk di tempat yang jauh dari jalan kecil menuju ke kampung, bersembunyi di balik gerombolan pohon. Mengapa kita tidak mencari tempat penginapan di dusun, suhu? Suhunya menggelengkan kepala. Terlalu berbahaya. Suhu, mengapa suhu melarikan diri? Apakah yang ditakutkan? Hwasio kecil itu sudah kalah dan kenapa kita harus berlari-lari ketakutan? Tanya Lili dengan suara mengandung penuh penasaran. Kau tidak tahu, Lili. Melihat dari gerakan ilmu silatnya, Hwasio kecil itu tentu seorang pelayan atau murid dari seorang tua yang sangat jahat dan lihai. Kalau betul dugaanku, maka berbahayalah apabila kita bertemu dengan dia. Siapakah orang jahat itu, suhu? Loh Sian menghela nafas. Dia itu adalah Bansai Chinjin, seorang pertapa yang sangat sakti dan tinggi ilmu silatnya, akan tetapi juga amat jahat dan kejam. Aku sama sekali tak kuat menghadapinya. Kepandainya sangat tinggi dan ilmu silatnya luar biasa sekali. Pernah aku melihat ia menghajar lima orang kengow yang gagah, dan karena itu ketika aku melihat gerakan Hwasio kecil tadi, aku dapat menduga bahwa kepandain Hwasio kecil itu tentu datang dari Bansai Chinjin. Akan tetapi, suhu. Tiba-tiba Loh Sian menggunakan tangannya untuk menutup mulut muridnya. SSS hahaha, bisiknya. Lili menjadi heran, dan anak miskin itu pun diam tak berani berkutik sedikitpun. Tak lama kemudian, di dalam gelap terlihat bayangan orang yang bergerak cepat sekali. Bayangan itu setelah dekat ternyata adalah bayangan seorang tua yang gemuk sekali, agak pendek dan gerakan dua kakinya ketika berlari di atas jalan kecil menuju ke dusun itu benar-benar hebat. Lili melihat betapa kedua kaki orang tua gemuk pendek itu seakan-akan tidak menginjak tanah, akan tetapi jelas sekali kelihatan betapa tanah yang dilalui oleh orang itu melesak ke dalam karena injakan kakinya ketika berlari. Terima kasih telah menonton!